Apa kabar pemirsa IJogja? Saya Lausana Kutratu Ain akan membacakan informasi terkini seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Senin 6 Mei lalu, Pemda DIY mengikuti rapat akhir pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 telah memasuki tahap akhir. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan DIY pun menggelar exit meeting atas LKPD Pemda DIY pada 6 Mei lalu. Exit meeting dilangsungkan di Dalem Ageng, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, Sekretaris Daerah DIY, serta perwakilan OPD Pemda DIY. Dalam rapat ini, perwakilan BPK menyampaikan apresiasinya atas kinerja Pemda DIY yang telah mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya sebanyak 8 kali berturut-turut. Kepala Sub Auditorat BPK perwakilan DIY, Nurmif Tahulail menyebutkan, prestasi yang berhasil dipertahankan DIY selama ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Sehingga kita sampaikan bahwa Alhamdulillah Pemda DIY sudah memperoleh opini unplayback opini ini 8 kali berturut-turut. Dan jangan Pak Provinsi mendapatkan opini WTP 8 kali berturut-turut. Sepertinya DIY ini baru DIY ini. Kalau saya dapat kalian berturut-turut, kalau sumpah itu mungkin berbeda kali masalah saya ingat saya. BPK pun berharap capaian ini mampu mendorong kualitas laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemda DIY terdepannya agar semakin membaik. Sementara itu Wakil Gubernur DIY Seri Paduka Pakualam X menilai penghargaan yang diberikan BPK kepada Pemda DIY bukan hanya sebagai sebuah prestasi, namun juga tantangan. Memperoleh opini WTP 8 kali berturut-turut atas pemeriksaan laporan keuangan membuat Pemda DIY dijadikan contoh bagi daerah lain. Hal ini menuntut OPD Pemda DIY untuk bekerja lebih keras agar mampu terus mempertahankan prestasi tersebut. Seri Paduka Pakualam X juga berpesan kepada semua OPD untuk berkoordinasi selama masa konsinyering sembari menunggu waktu penyerahan laporan hasil pemeriksaan pada rapat Paripurna DPR-DDIY akhir Mei 2019. Baik, jadi yang ingin saya sampaikan tentu saya mengapresiasi kepada teman-teman tentu bukan hanya karena Gubernurian wangguknya, tapi lebih kepada komitmen juga teman-teman OPD bagaimana mewaksanakan bahwasannya masih ada hal-hal yang memang belum pas, itu masih dalam batas-batas kewajaran. Dan ini tentu ke depan, harapan kami juga bisa semakin dieliminir. Diharapan kami ya tentu menjadi suatu kebanggaan sendiri, 8 kali WTP, kewajar tanpa pengecualian, tapi juga merupakan suatu beban kepada kamu. Bagaimana mempertahankan ini dan tadi disampaikan juga bahwa DIY kamu jadi role model. Nah role model ini tentu ada konsekuensi psikologis juga, bagaimana terhadap rekan-rekan OPD tetap mengelorakan semangat untuk taat asas. Itu yang bisa disampaikan. DIY Raih gelar sebagai pengelola data kooperasi terbaik tahun 2018 dari Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia. Pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Kooperasi dan UMKM tahun 2019 yang berlokasi di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Mei lalu, membawa kabar gembira bagi daerah istimewa Yogyakarta. Pasalnya agenda nasional yang dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubwono X tersebut menobatkan daerah istimewa Yogyakarta sebagai pengelola data kooperasi terbaik tahun 2018. Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional guna menyusun strategi peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Rekornas yang membahas sinergi program dan kegiatan antara pusat dan daerah dalam rangka pemberdayaan kooperasi dan UMKM ini ialah untuk merumuskan strategi pembangunan UMKM jangka menengah. Agenda ini dihadiri langsung oleh Menteri Kooperasi dan UKM, USPAYOGA, serta seluruh kepala dinas yang membidangi perkooperasian dan UKM se-Indonesia. Kehadiran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada agenda ini ialah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan kooperasi. Berdasarkan data Dinas Kooperasi dan UKM DIY, DIY memiliki hampir 2.000 kooperasi aktif per 31 Desember 2018, guna memudahkan pengelolaan data administratif, Pemda DIY menggodok aplikasi online data sistem. Aplikasi ini bertujuan menertibkan administratif badan hukum kooperasi, serta untuk mengidentifikasi kooperasi yang benar-benar aktif. Penghargaan sebagai pengelola data kooperasi terbaik yang diterima Gubernur DIY diserahkan langsung oleh Menteri Kooperasi dan UKM RI. Penghargaan ini dianugerahkan oleh pemerintah pusat untuk mengapresiasi para pemangku kepentingan yang dinilai berhasil menjalankan fungsi dan perannya dengan sangat baik. Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengkubonu 10 menyatakan akan melakukan verifikasi dan mendata kembali kooperasi dan UMKM yang sudah ada di DIY. Sri Sultan mengimbau para pegiat kooperasi dan UMKM untuk lebih meningkatkan kualitas mereka, mulai dari pengelolaan, sumber daya manusia, hingga pelayanan. Rapat koordinasi nasional bidang kooperasi dan UMKM ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kooperasi dan UKM RI. Beragam kesenian khas Bangka Belitung mulai dari tarian buang jung, rampak gendang, serta fashion show yang promosikan kain khas provinsi ini disuguhkan untuk menghibur pesertara Kornas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami segenap kurang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!